Pemirsa dan juga Fandi ini ada beberapa versi pihak Komnas HAM juga berusaha menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta dari kasus penembakan Laskar EPI ini. Dan yang menarik tadi Komnas HAM bilang bahwa punya bukti yang cukup jelas. Kita akan tunggu apakah bukti tersebut akan diungkapkan dalam pertemuan hari ini. Dan juga kita akan tunggu yang paling menarik yang ditunggu semua pihak ini Lofi adalah CCTV yang seharusnya ada dan apakah akan dibawa oleh jasa marga dalam pertemuan hari ini. Kita sabarkan kami ada Mahathir Muhammad dari kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mahathir apakah Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Jasa Marga sudah tiba di sana saat ini? Ya Fandi dan Lofi kalau Kapolda Metro Jaya memang belum hadir di Komnas HAM Jakarta Pusat. Memang kalau sesuai agenda dan juga undangan dari Komnas HAM Jakarta Pusat ini hadiran dari Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadli Imron ini pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk Direktur PT Jasa Marga yaitu Subakti Syukur ini memang sudah tiba sesuai jadwal dan juga sesuai undangannya pada pukul kurang lebih 9.30 waktu Indonesia Barat tadi bersama juga dengan jajaran dari PT Jasa Marga dan langsung masuk ke dalam ruangan Komnas HAM. Kami sempat menyapa dari awak media untuk bisa melakukan sisi doorstop terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke dalam apakah bukti-bukti dari CCTV dibawa ataupun bagaimana proses rekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin. Apakah memang ada bukti-bukti lainnya atau memang ada keterangan yang diberikan oleh pihak PT Jasa Marga. Namun tadi dari Direktur PT Jasa Marga yaitu Subakti Syukur ini mengatakan kepada awak media bahwa nanti setelah proses dari sesi tanya jawab atau undangan yang telah dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga baru nantinya akan menyapa dari awak media. Namun juga tadi kalau misalkan seperti disampaikan Lofi benar sekali kalau suasana sendiri di sekitaran Komnas HAM Jakarta Pusat memang kalau pengamanan ini memang tidak dijaga ketat ya dari pihak kepolisian walaupun TNI. Kami tidak melihat adanya pengamanan cukup ketat. Situasi di Komnas HAM memang cukup normal juga. Jadi untuk seluruh dari karyawan di Komnas HAM memang bisa beraktifitas normal. Dan juga tadi disampaikan Lofi benar sekali bahwa ada beberapa karangan bunga yang memang sudah hadir dan tiba dari kemarin sore. Ini pastinya untuk mendukung untuk mengusut tuntas dari kasus atau insiden baku tembak antara polisi dan juga laser FPI pada Senin atau 7 Desember yang lalu. Dimana memang ini ada beberapa yang kami lihat dari KNPF dari persaudaran alumni 212 yang juga mengirim karangan bunga untuk mendukung dan mengusut tuntas dari insiden yang terjadi pada 7 Desember 2020 yang lalu. Dan kalau mau bahas kembali mengenai seperti yang disampaikan oleh Khoirul Anam yaitu selaku komisioner dari Komnas HAM. Ini menyampaikan memang kalau nantinya dari kedua pihak terkait yaitu dari Komnas HAM. Maksud kami dari PT. Jasamarga dan juga dari Kapolda Metro Jaya telah hadir. Ini memang dari Komnas HAM masih membutuhkan waktu yang cukup lama Fandi dan Lofi. Waktu yang lama ini adalah untuk nantinya menganalisis dan juga mengumpulkan semua dokumen dan bukti apabila memang kalau disampaikan pada paket sebelumnya ini sudah menemui titik terang. Bahkan Komnas HAM berhasil menemui terlebih dahulu beberapa bukti namun setelah nantinya dilakukan dua wawancara dengan Kapolda dan Direktur masih akan menunjukkan waktu untuk menganalisis atau mengklarifikasi semua kejadiannya. Untuk sementara itu nanti saya akan kabarkan kepada Anda bagaimana kedatangan dari Kapolda Metro Jaya kembali ke Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.